Asli, bangunan tua ini cantik banget lho dan instagramable. Yuk kita menelusuri bangunan tua ini yang lebih dikenal dengan nama Lawang Sewu. Tentunya bersama Shot Escape ID. Happy watching! Assalamualaikum Escapers, apa kabarnya? Senang sekali Shot Escape ID bisa kembali menyapa Escaper semua. Nah Shot Escape ID lagi ada di Semarang lho dan sedang menuju suatu bangunan tua yang instagramable di Semarang. Namanya Lawang Sewu. Oh iya, buat Escapers yang baru pertama kali nonton Shot Escape ID, salam kenal ya. Shot Escape ID adalah channel yang khusus memberikan informasi seputar dunia wisata. Mulai dari tempat wisata, hotel buat staycation, sampai cafe tempat noki-noki kece. Mantap jiwa kan Escapers? Makanya auto-subscribe biar gak kehilangan jejak ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar selalu update pas Shot Escape ID upload video baru. Letak Lawang Sewu ini tepat di tengah kota Semarang dan menjadi ikon di kota ini. Nah ini Shot Escape ID sudah hampir sampai dan mau mencari parkir dulu ya. Berhubung Shot Escape ID kesini pas weekend, asli parkirannya itu penuh. Karena kalau kita ke Lawang Sewu, kita tuh cuma bisa parkir di luar area Lawang Sewu Escapers. So kita jadi tuh dapet parkir yang cukup jauh dan harus jalan kaki lagi untuk menuju tempat ini. Oh iya, untuk alamat Lawang Sewu ada di akhir video. Atau Escapers bisa juga langsung lihat di deskripsi. Untuk link Google Map juga Shot Escape ID taruh di deskripsi ya. Jadi di samping Lawang Sewu itu jalannya kecil begini dan sudah terisi penuh oleh kendaraan, baik itu motor ataupun mobil para pengunjung. Masya Allah, ini jalannya sempit banget loh. Dan memang susah banget cari parkiran di sini. Jadi kalau Escapers mau berkunjung kemari, Shot Escape ID disarankan, mending with DSA aja deh, ambil cuti. Karena kalau weekend, aduh beneran, susah banget parkirnya. Untuk masuk ke Lawang Sewu, kita diwajibkan scan barcode peduli lindungi dulu ya. Setelah itu kita bisa beli tiketnya di dalam area. Untuk tiket Lawang Sewu juga terbilang sangat murah, yaitu Rp10.000 untuk anak-anak dan pelajar dan Rp20.000 untuk dewasa. Untuk anak di bawah 3 tahun, Ria Escapers. Buka dari hari Senin sampai Jumat, pukul 8 pagi sampai 17 sore. Dan weekend bukanya pukul 8 pagi sampai 20 malam. Bener-bener destinasi wisata murah meriah, namun syarat akan makna dan sejarah. Escapers wajib ke Lawang Sewu ya kalau ke Semarang. Sedikit pengetahuan tentang Lawang Sewu ya, Escapers. Kalau ada yang salah atau kurang, mohon dimaklumi. Jadi gedung peninggalan kolonial Belanda yang terletak di seberang Tugu Muda, kota Semarang ini, tadinya adalah kantor pusat kereta api swasta Belanda, Netherlands Indices Purwijk Paskapai atau NISM. Bangunan ini mulai dibangun tahun 1904 dan selesai tahun 1907. Dan ada lagi tambahan bangunan yang dibangun mulai tahun 1916 dan selesai di tahun 1918. Gedung Lawang Sewu ini dibangun di atas lahan 18.232 meter persegi. Lawang yang dalam bahasa Jawa berarti pintu dan sewu yang berarti seribu, memang seolah memiliki seribu pintu. Didesain oleh dua orang arsitek asal Amsterdam, bangunan ini didesain menyerupai huruf L, dengan banyaknya pintu dan jendela sebagai tempat sirkulasi udara. Gedung ini kemudian diambil alih oleh PT Kereta Api Indonesia dan menjadi tempat wisata bersejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjejahan di zamannya. Ruangan di Lawang Sewu itu besar-besar seperti ini. Jadi di zaman kolonial Belanda, ruangan-ruangan besar ini difungsikan sebagai tempat rapat atau meeting para petinggi Belanda dan juga sebagai tempat pesta atau biasa dikenal dengan pesta dansa. Bagi escapers yang ingin tahu lebih banyak tentang fungsi fusi ruangan di Lawang Sewu, jangan khawatir karena disediakan tour guide atau pemandu wisata. Lawang Sewu selain dikenal dengan keindahan bentuk bangunannya, tersimpan pula cerita mistis. So, buat escapers yang punya indera sensitif, mungkin bisa merasakan aura-aura tertentu ya. Tapi kalau yang nggak punya, biasa-biasa aja sih. Aura yang kental ada di ruang bawah tanah. Nah, jadi ruang bawah tanah ini sekarang ditutup ya escapers. Kalau dulu sih sempat dibuka untuk umum. Tapi karena ada alasan tertentu dari pihak manajemen Lawang Sewu, maka ruang bawah tanah tidak dibuka lagi untuk umum. Tapi asli kalau jalan-jalan ke sini, kita fokus aja deh sama keindahan bangunannya. Karena asli bangunan ini cantik banget loh. Nah, yang paling unik itu adalah kaca patri yang terdapat di dalam ruangan. Kaca patri ini menghadap ke arah matahari terbit. Pantulan cahaya mataharinya bikin tambah cantik kaca patri ini. Nah, kaca patri ini menceritakan tentang keindahan Pulau Jawa, kekuasaan Belanda di Indonesia, serta kejayaan kereta api di zaman kolonial Belanda. Yuk, sekarang kita lanjut jalan-jalan lagi di area Lawang Sewu. Gimana? Seru kan escapers? Makanya nggak bakalan rugi deh subscribe channel Chat Escape ID. Subscribe dulu ya bagi escapers yang belum subscribe. Di sini kita bisa belajar banyak hal lo escapers. Mulai tentang sejarah pembangunan Lawang Sewu, sejarah perkereta apian Indonesia, foto dan lukisan-lukisan cantik yang menyajikan kayak apa sih pemandangan tempo dulu itu. Terus juga ada poster-poster yang berisi pengetahuan tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Wah beneran, Lawang Sewu ini cocok banget dikunjungi buat anak-anak serta dewasa karena bisa menambah wawasan. Mantap jiwa kan escapers? Yuk sekarang kita turun lagi ke bawah ya. Sebelum kita menuju ke tamannya, Chat Escape ID mau beli suvenir dulu ya. Karena ternyata di sini ada toko suvenir cantik loh. Yuk kita lihat. Taraaa! Seperti ini loh toko suvenirnya escapers. Masih di dalam ruangan Lawang Sewu, ternyata ada salah satu ruangan yang difungsikan sebagai toko suvenir. Ada aneka teko dan belas zaman jadul. Aneka tas anyaman, aneka keranjang, belangkon, baju, wayang, dan lain-lain dijual dengan harga terjangkau. Haduh, Chat Escape ID mah biasanya kalap loh kalau lihat barang-barang lucu dan cantik kayak gini. Kalau escapers gimana? Kalap nggak kalau belanja pernak-pernak kayak gini? Kayak teko jadul dan cantik ini. Harganya Rp145.000 ya. Terus cangkir jadulnya kisaran Rp25.000 sampai Rp50.000-an tergantung ukurannya. Terus ada topi caping kayak gini. Ini kisaran Rp50.000-an deh. Pokoknya tinggal menyesuaikan aja dengan kantong escapers kalau belanja di sini. Karena barangnya start Rp5.000-an sampai yang ratusan ribu juga ada. Nah ada patung pengantin jawa kayak gini dong. Asli, ini cantik banget loh patungnya buat dekor di rumah. Harganya di atas Rp100.000-an ya. Karena emang bahannya dari kayu asli, bukan plastik. Akhirnya setelah mengalami pergolakan batin yang sangat hebat, Chat Escape ID cuma beli cangkir dan pajangan kayu escapers. Duh beneran, musti cepet-cepet keluar dari sini sebelum duit habis dipakai belanja. Capek deh kakak. Yuk sekarang kita menuju ke tamannya. Taraaa! Kayak gini Taman Lawang Sewu. Wah asik lagi ada bazar. Lantesan ramai ya. Ada live musik juga. Aduh beneran, keren banget. Serasa kita dibawa ke tempo dulu. Dimana banyak noni-noni Belanda dari Sliwaran di sini. Seru banget nih, kita bisa menikmati keindahan gedung Lawang Sewu sambil menikmati jajanan favorit kita. Harganya juga murah meriah semua. Bener-bener wisata merakyat. Terus sambil denger lagu keroncong gini dong. Dengerinnya escapers. Terus sambil denger lagu wujudku. Duh enak banget gak sih suaranya Oh iya lanjut jalan lagi yuk Kita lihat koleksi lokomotif kereta api tua Yang menjadi koleksi di Lawang Sewu ini Lokomotif kereta api ini adalah Peninggalan dari zaman kolonial Belanda Escapers bisa menyaksikan langsung Kayak apa sih bentuknya Buat escapers yang suka berfoto-foto ya Foto di depan kereta api kuno kayak gini Juga bikin foto terkesan vintage loh Terus disini juga ada suatu gedung Yang digunakan seperti museum yang memberikan gambaran dan foto-foto pembangunan Sampai pemugaran Lawang Sewu seperti ini Jadi di gedung museum ini hampir semua didinya itu Full oleh foto-foto yang syarat akan maknai escapers Yang ini foto perbaikan gedung Lawang Sewu Nah tempat ini juga menyimpan aneka barang-barang seperti tembakau, pelepah pisang, sirlak, cengkeh, dan aneka barang lainnya Yang mungkin dulu favorit juga digunakan oleh orang Belanda Terus juga ada aneka tuas kereta api tua yang dipajang disini Dilengkapi dengan keterangan sehingga escapers bisa langsung membacanya Wah seru banget loh kesini So buat escapers yang sedang atau ingin berwisata ke Semarang Jangan lupa sempatkan kesini ya Karena selain tiketnya murah banget Start 10 ribuan untuk anak-anak dan 20 ribuan untuk dewasa Escapers bisa dapat banyak ilmu loh disini Bener-bener wisata yang syarat akan makna bersejarah Mantap juga kan escapers? Ini dia alamat gedung Lawang Sewu dan jam buka tutupnya Demikian video shot escape edi kali ini tentang Lawang Sewu Jangan lupa tekan tombol subscribe ya Dan silahkan escapers lihat video-video shot escape edi lainnya Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!